Sampai saat ini, kasus virus COVID-19 varian Omikron terus meningkat. Bertambahnya, kasus positif Omikron ini meresahkan masyarakat. Ada pun fakta sakit tenggorokan akibat Omikron. Begini informasinya. Dikutip dari tribunews.com, sakit tenggorokan adalah keluhan utama orang yang didiagnosis dengan COVID-19. Gangguan tenggorokan ini banyak disepelekan orang. Padahal, kasus ini merupakan tanda awal gejala Omikron. Namun, setiap pasien Omikron tidak memiliki pola gejala yang sama. Virus Omikron ini lebih mengisi sistem pernafasan bagian atas, sehingga seseorang lebih mudah terinfeksi dan menyebar. Orang yang sudah divaksin dan belum divaksin bisa mengalami sakit tenggorokan. Sehingga, perlunya melakukan PCR agar membuktikan seseorang terkena COVID-19. Karena sakit tenggorokan tidak selalu karena Omikron. Sakit tenggorokan juga bisa disebabkan oleh pilek, flu, atau radang tenggorokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!